Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel musrudih Oke teman-teman kali ini saya kedatangan printer Canon TS-307 dengan permasalahan selang menyangkut jadi printernya selalu error 5100 Oke teman-teman saya akan berbagi tentang cara memasang impus printer Canon TS-307 Bagaimana printer ini tidak menyangkut lagi Oke teman-teman simak tutorial ini sampai selesai pertama kita akan membuka bautnya ya teman-teman di bagian depannya telah kita buka bagi dua biji dan di bagian atas ini di bawah ensel penutup kertas ini ada dua biji lagi bautnya jadi semua bautnya ada empat ya teman-teman Oke selanjutnya kita angkat dan bukanya dari kanan ya teman-teman dari sebelah kanan akan kita ada congkel aja bagian depannya nah dari kanannya ini ya teman-teman kita angkat naik nah terbuka dan di ikuti di sebelah kiri jangan diangkat terlalu tinggi ya teman-teman bahwa masalahnya di bawah ada kabel panelnya ada dua ya teman-teman kita akan buka terlebih dahulu oke teman-teman eh ini pemasangannya begini ya teman-teman yang kita temukan eh selangnya juga berantakan di bagian dalam ini jadi pergerakan dari rumah ketrik ini tidak leluasa ya teman-teman oke teman-teman kita akan buka terlebih dahulu selangnya dan kita akan memotong bagian-bagian yang menghalangi rumah ketrik dan selang pintanya ya teman-teman disini ya teman-teman akan kita potong nah simak terus ya teman-teman video ini sampai selesai dan juga ada part 2 nya ya teman-teman oke teman-teman jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like dan komen dan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya terima kasih nah ini akan kita rubah ya teman-teman pemasangannya selang ini akan kita pasang di luar ini kita cabut ya teman-teman kita akan keluarkan selangnya nah oke dan selanjutnya kita akan membuat cantolan buat selangnya ya teman-teman di bagian di belakang ketrik yang warna ini saya akan menggunakan plat ya teman-teman dan selanjutnya akan saya lem di bagian belakang ini nah disini oke kita tunggu sampai kering ya teman-teman oke teman-teman agar pas pemasangan selangnya kita mulai dari warna merah biar rapi pemasangannya ya teman-teman ini kita kasih lakban oke dan agar tidak gampang lepas ya teman-teman disini juga kita kasih lakban kuncian dari lem platnya agar tidak mudah lepas disini kita lakban oke kita lanjutkan pemotongannya di warna biru dan warna kuning ya teman-teman kalau kuningnya tadi disebelah kanan ini sebelah kiri warna biru yang terakhir Oke selanjutnya di warna hitam ini Di bagian lubangnya ini harus ditutup ya teman-teman Kita isi dengan lem melilin bisa agar tertutup Agar tintanya tidak mempos ya teman-teman Lalu tetap kita pasang di bagian bawah ini Untuk lubangnya Nah begini ya teman-teman Ini sudah selesai tahap untuk catridge nya Selanjutnya kita akan pasang Di rumah catridge nya Oke teman-teman Untuk pemasangan selang di catridge setelah selesai Dan selanjutnya kita akan memapas atau memotong bagian yang menghalangi selang di rumah catridge ini ya teman-teman Jadi agar leluasa akan kita pasang di bagian dalam ini dan di bagian luar ini Oke teman-teman untuk selanjutnya Selanjutnya saksikan di part kedua ya teman-teman Kita Sudahi Di part pertama Dan di part kedua kita teruskan untuk memotong bagian dalam ini Oke teman-teman demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Jumpa